Intro Hai galors, apa kabar kalian semuanya? Saya Marcel W, tentunya senang sekali sejarah hari ini Sampai jumpa di video untuk kalian semua teman-teman Dan di video hari ini saya akan meramalkan ada 6 sodiak wanita yang bakal dinikahi oleh pria kaya raya di tahun 2024 ya Dinikahi oleh konglomerat gitu ya Nah ini cita-cita wanita tuh pasti seperti itu Nanti kita akan lihat sodiak kamu termasuk atau tidak Tapi sebelum saya mulai videonya jangan lupa subscribe dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika upload video terbaru ya Karena setiap harinya saya akan dapat terus di jam 10 siang maupun live di malam hari Kalau live waktunya tidak menentu tapi kalau kalian sudah subscribe tentunya bakal dapat notifikasi dari channel youtube saya ya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang penasaran nih sama diri kalian pengen diramalkan pribadi ke saya Pengen curhat langsung ke saya tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki ataukah kalian lagi pdkt sama seseorang pengen dilihatin Cocok atau enggaknya Pengen dilihatin kok kedepannya bakal nikah enggak Nah misalnya gitu ya silahkan DM ke Instagram saya di atmarcelwen Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal Mungkin kalian punya problem masalah rumah tangga hampir cerai udah di ujung tanduk Atau mungkin kalian tuh penat sama kehidupan kalian ya Atau mungkin kalian tuh kayak bimbang aja Kok ini perasaan pasanganku ke saya gimana sih kok Dia udah berubah udah gak sayang udah gak cinta udah gak napkain Aku harus gimana nih kok Nah misalnya gitu ya silahkan DM ke Instagram ya Di atmarcelwen jangan lupa di follow juga Instagramnya Yang gak punya IG silahkan ke WA nomor saya dari bawah sini Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Oke kalau udah langsung aja saya akan mulai ya 6 sodiak wanita yang akan dinikahi sama konglomerat Sama pengusaha Sama orang yang memang banyak duit Nah kamu termasuk ataukah tidak Nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya ya Nanti kita akan melihat dari kartu-kartu saya Dan tentunya kamu termasuk ataukah tidak ya Karena banyak sekali wanita-wanita yang ngomong kok Kapan sih kok dapet pasangan yang memang mapan Banyak duit ya Pengen hidupnya itu kayak serba ada Nah ya Tidak ada yang tidak mungkin Ingat ya Tidak ada yang tidak mungkin Segala sesuatunya itu pasti mungkin ya Dan nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya Kamu termasuk ataukah tidak Dan saya atas dulu kartunya Kita akan lihat di kartu yang pertama Yang bakal dinikahi sama pria kaya raya Di tahun 2024 ya Di kartu yang pertama Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang orangnya ini Pekerja keras ya Dia orangnya friendly ya Punya banyak teman Relasinya banyak Tipe karakter orang yang memang Mudah berinteraksi sama orang lain gitu ya Orangnya memang egois Keras kepala Pengen menangnya sendiri Kadang pengennya di ngertiin Dia orangnya ini gampang marah Gampang emosi Tapi gampang memaafkan Orangnya seperti itu Kadang-kadang juga pelimplan Hari ini A besok bisa B Dia itu bisa berubah-ubah Sesuai dengan moodnya dia aja gimana gitu Karena orangnya itu mudian banget Yang saya lihat Tapi dia tipe karakter orang yang memang friendly ya Makanya Kemungkinan besar untuk kamu bisa mendapatkan Pria yang kaya raya Ya itu kemungkinannya gede Karena kamu friendly gitu ya Nah gambaran saya di kartu yang pertama Yang bakal dilamar atau menikah dengan pria kaya raya Di tahun 2024 Di kartu yang pertama ini ada Sodiak Gemini Di kartu yang pertama Gemini masuk di kartu saya ya Nah nanti kita akan lihat lagi di kartu yang kedua Kamu termasuk atau tidak Yang bakal dinikahi sama pria kaya Saya atur dulu kartunya Nanti kita akan lihat di kartu yang kedua Dan tanpa berlama-lama langsung aja Yang bakal dinikahi sama pria kaya Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang memiliki insting yang kuat Dan intuisi yang tajam Dia tipe karakter yang memiliki feel yang kuat Memiliki jiwa yang perasa Kadang tersinggung Kadang gampang kasian Kadang gampang gak enakan gitu ya Orangnya baik hati Suka menolong Tapi sekalinya dikecewakan Dia akan ngerasa trauma Sama orang yang pernah mengecewakannya Dia tipe karakter orang yang memang Secara perasaan itu Ya gak menentu ya Mudian lah istilah kata Tapi dia orangnya pekerja keras ya Pantang menyerah Dia kalau udah baik Baik Tapi sekalinya dikecewakan Wah jangan harap Untuk memaafkan dia butuh waktu yang lama gitu ya Dan dia tipe karakter orang yang memang Secara kerja itu niat Totalitas gitu Gak setengah-setengah Kayak gitu ya Dan gambaran saya Akan ada pria kaya yang mendekati kamu Di tahun 2024 ya Dan bisa melamar kamu Bisa menikah Menikahi kamu gitu ya Intinya pintar-pintar kamu aja Untuk bisa membuat hatinya dia itu Sayang sama kamu gitu ya Karena kan kadang-kadang ada trik tertentu ya Untuk menarik Seorang pria ya Perasaannya Biar tambah sayang sama kamu gimana gitu ya Nah nanti bisa konsul ke saya ya Dan gambaran saya ya Di sini ada Sodiak Pisces Gambaran saya Pisces masuk di kartu saya Bakal ada pria kaya yang melamar kamu Di tahun 2024 ya Ini di kartu saya Ada Pisces di kartu kedua Nanti kita lanjut lagi di kartu yang berikutnya Karena saya akan bahasnya 6 ya Ini baru 2 Nah tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan Buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya Pengen curhat langsung ke saya Dari asmara, karir, rezeki, rumah tangga, keuangan Pengen nanya kok Aku sama pasangan aku cocok gak Bakal nikah gak Keuangan gimana Kapan hamil nih kok Udah 7 tahun belum hamil-hamil Misalnya gitu ya Pengen nanya-nanya Silahkan DM ke Instagram saya Dengan Marcel Wen Yang pengen curhat-curhatan Tapi gak punya Instagram Silahkan ke WA Nomornya ada di kolom deskripsi Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Lanjut lagi di kartu berikutnya Yang bakal dinikahi sama pria kaya raya Di tahun 2024 Tanpa berlama-lama ya Sodiak ini tipe karakter orangnya ini Pandai merayu ya Memiliki perasaan yang susah ditebak Perasaan yang memang orangnya ini Friendly juga Murah senyum Dan suka membuat penasaran orang lain ya Dia tipe karakter Sodiak yang orangnya ini Ambisinya itu tinggi Kalau udah pengen sesuatu Harus tercapai Pengen sesuatu Harus jadi kenyataan gitu ya Orangnya ini ambisius banget Pekerja keras dan pantang menyerah Menterawangan saya Di tahun 2024 ya Kamu akan ada kalahnya tuh Nanti deket sama pria kaya Ini buat Sodiak wanita ya Deket sama pria kaya Yang memang sayang sama kamu Yang ngejar-ngejar kamu Yang memang mungkin semua kebutuhan kamu Tuh akan dipenuhi sama dia Kayak gitu ya Waduh Cita-cita banget tuh pokoknya ya Buat cewek lah ya Gambaran saya Sodiak ini ada Libra Libra juga termasuk di kartu saya Bakal dinikah sama pria kaya raya Ya Nah Nanti kita akan lihat lagi di kartu berikutnya Kamu termasuk atau tidak Saya cek lagi kartunya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja Karena banyak yang udah Pada gak sabar nih Sodiak ini tipe karakter orangnya ini Setia Dia kalau udah satu Satu Dia kalau udah hatinya Kesem-sem sama satu orang Wah Dia tuh gak mau pindah-pindah Kelain hati gitu ya Dia tuh kayak males Memulai dari nol Males untuk mencoba sesuatu Hal yang baru lagi gitu ya Jadi kalau udah satu Ya satu gitu Orangnya pekerja keras Pemberani Percaya diri Gengsian Dan suka dipuji Orangnya seperti itu Ya Nah orangnya ini tipe karakter Orang yang memang Ya Bisa dibilang baperan juga Iya baperan sih Karena memang kalau udah sayang-sayang Orangnya gak pernah Mau ngerepotin orang lain Karena dia tipe karakter Tipikal karakter yang mandiri ya Yang Cari duit sendiri gitu Ngapang-ngapain sendiri gitu Gak mau ngerepotin Dan terawangan saya Di tahun 2024 Kamu berpotensi Bakal deket sama pria kaya Bakal dilamar Dan Bisa juga married sama dia Intinya gitu ya Dan gambaran saya disini ada Taurus Gambaran saya Taurus tahun 2024 Tahun baru Cowok baru Kaya Nah Nanti kita akan lihat lagi Di kartu berikutnya Kamu termasuk Atau tidak ya Oke Saya cek dulu kartunya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja Di kartu berikutnya Yang bakal dinikai sama pria Kaya raya Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang berkarisma Tipe karakter orangnya Memang Cool Gak banyak ngomong Tapi banyak bekerja Ya Dia paling susah move on Dari mantan Atau masa lalu Karena kalau udah sayang Sayang banget Bahkan kalau untuk memulai hal baru Dia tuh butuh Proses yang lama Butuh waktu yang lama Untuk bisa Menetapkan hatinya Ke orang lain Gitu ya Orangnya percaya diri Ya Pekerja keras juga Dan berjiwa pemikir Orangnya seperti itu Segala sesuatunya itu Dipikirin penuh rencana Kayak gitu ya Gak asal-asalan Berhati-hati Gitu orangnya ya Mau ngapain itu Hati-hatinya tinggi Tingkat ke hati-hatinya Sangat tinggi Tapi dia itu Tipe karakter orang yang memang Sangat disegani oleh banyak orang Gitu Mungkin karena perilakunya dia Gitu Dan karakternya juga berkarisma Gambaran saya Kamu bakal dinikai Sama pria kaya Karena di tahun 2024 Yang nunggu-nunggu jodoh Kebenaran kamu bisa dapet jodoh Kaya pula Gitu ya Jadi semua kebutuhan kamu Terpenuhi Gak usah capek-capek Kerja Gitu ya Terawangan saya Berpotensi Dinikai pria kaya Ada Sodiak Leo Kamu termasuk juga Leo ya Menurut terawangan saya Lanjut lagi di kartu berikutnya Kamu termasuk atau tidak Dan saya acak dulu kartunya Tanpa berlama-lama Langsung aja ya Di kartu berikutnya Sodiak ini tipe karakter yang pekerja keras Pantang menyerah Ya Terlihat sekali Jiwanya pekerja keras Pantang menyerah Dia tipe karakter orang yang gak suka diatur-atur Dan gak suka dikekang-kekang Ya Dia lebih suka orangnya itu dibebasin Orangnya gigih Pemberani Berjiwa petualang Dan tipe karakter orang yang paling Sangat mandiri Kayak Taurus Gitu ya Gak mau ngerepotin orang lain lah ya Mendingan dia itu direpotin Daripada ngerepotin Dia orangnya itu Sangat mudah menjalin relasi Dan sangat Apa ya Emosinya kadang-kadang gak stabil gitu loh Hari ini marah Besok baik Kayak gitu loh ya Dan rawangan saya Kamu juga bakal dinikahi Sama pria kaya raya Di tahun 2024 Di sini ada Scorpio Kamu termasuk juga Scorpio Berpotensi bakal dinikahi Sama pria kaya raya ya Nah itulah tadi Ada 6 sodiak Dan please jangan di spoiler Jangan dibocorin di komen ya Kalau dibocorin di komen Jadi gak seru gitu ya Oke Itulah tadi Dan buat kalian yang pengen konsultasi Langsung sama saya Pengen diramal pribadi Dari asmara Karir Rezeki Keuangan Rumah tangga Silahkan DM ke Instagram Saya diakmarcelwen Yang pengen curhat-curhatan Tapi gak punya Instagram Silahkan ke WA Nomor saya ada di kolom deskripsi Di 0878-9947-1009 ya Sukses selalu buat kalian semuanya Jangan lupa subscribe Semoga 2024 lebih baik ya Nama saya Marcelwen Dan sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax